Halo, co-friend! Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Diketahui jumlah siswa kelas 6 ada 40 orang. Sebanyak 20% dari seluruh siswa tersebut memakai kacamata. Yang ditanya, banyak siswa yang tidak memakai kacamata ada? Untuk menjauh soal ini, pertama kita akan mengubah 20% menjadi pecahan biasa. Persen artinya perseratus. Sehingga untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, penyebutnya akan menjadi seratus. Sehingga 20% akan menjadi 20 perseratus. Kemudian kita akan mencari banyak siswa yang memakai kacamata. Caranya yaitu banyak siswa memakai kacamata sama dengan bagian siswa memakai kacamata dikali jumlah siswa. Sama dengan 20 perseratus dikali empat puluh. Empat puluh dan seratus bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dua puluh. Empat puluh dibagi dua puluh dua. Seratus dibagi dua puluh lima. Kemudian lima dan dua puluh bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi lima. Dua puluh dibagi lima empat. Lima dibagi lima satu. Kemudian empat kali dua. Sama dengan delapan. Jadi banyak siswa yang memakai kacamata yaitu delapan. Kemudian kita akan mencari banyak siswa yang tidak memakai kacamata. Caranya yaitu banyak siswa yang tidak memakai kacamata sama dengan jumlah siswa dikurangi banyak siswa yang memakai kacamata. Sama dengan empat puluh dikurangi delapan. Sama dengan tiga puluh dua. Jadi banyak siswa yang tidak memakai kacamata ada tiga puluh dua orang. Jawabannya yaitu yang C. Hore kita sudah mendapatkan jawabannya kok friend. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.